Hai, saya Arief dan ini Bicara Saham. PT. Petrindo Jaya Kreasi, emiten batu bara milik Taipan Prajogo Pangestu, baru saja mengumumkan rencana akuisisi besar-besaran. Petrindo Jaya Kreasi, melalui anak usahanya PT. Kreasi Jasa Persada, siap memborong 34 persen saham PT. Petrosea dengan nilai yang fantastis, yaitu 940 miliar rupiah. Akuisisi ini bukan kaleng-kaleng. Bayangkan, Petrindo Jaya Kreasi akan mengambil alih 342,9 juta saham Petrosea yang merupakan milik PT. Caraka Reksa Optima. Perusahaan yang dikendalikan oleh Haji Romoni Teudo Wachjo, atau Haji Robert. Petrindo Jaya Kreasi, sudah menyiapkan dana untuk transaksi ini. Pembayaran akan dilakukan melalui transfer bank, ke rekening bank Caraka Reksa Optima. Akuisisi ini akan mengubah peta kekuatan di Petrosea. Petrindo Jaya Kreasi, akan menjadi pengendali tunggal Petrosea, menggeser posisi Caraka Reksa Optima. Hal ini tentu akan membawa angin segar bagi Petrosea dan membuka peluang baru untuk pengembangan bisnisnya. Pasar modal pun diprediksi akan bereaksi positif terhadap berita ini. Saham Petrindo Jaya Kreasi, dan Petrosea diprediksi akan mengalami kenaikan signifikan, dalam beberapa hari ke depan. Manajemen Petrindo Jaya Kreasi menjelaskan bahwa, akuisisi ini merupakan langkah strategis untuk memperkuat portofolio bisnis perusahaan, di sektor pertambangan dan energi. Petrosea memiliki pengalaman dan rekam jejak yang mumpuni, di bidang jasa penunjang pertambangan, sehingga akuisisi ini akan memberikan nilai tambah, bagi Petrindo Jaya Kreasi. Untuk merealisasikan akuisisi ini, Petrindo Jaya Kreasi akan menggelar rapat umum pemegang saham luar biasa, untuk meminta persetujuan pemegang saham. Selain itu, Petrindo Jaya Kreasi, juga akan melakukan tender offer kepada seluruh pemegang saham Petrosea, sesuai dengan peraturan otoritas jasa keuangan. Petrindo Jaya Kreasi, menargetkan untuk menyelesaikan transaksi ini, paling lambat pada 31 Maret 2024. Sobat cuan, bersiaplah untuk menyaksikan babak baru, dalam perjalanan Petrindo Jaya Kreasi, dan Petrosea. Akuisisi ini menandakan langkah besar Petrindo Jaya Kreasi, untuk menjadi pemain utama di sektor pertambangan dan energi. Lalu, bagaimana kondisi fundamental Petrindo Jaya Kreasi saat ini, yuk kita review. Tapi sebelum itu, ayo di like, share, dan subscribe, sebagai bentuk apresiasi, dan membantu perkembangan channel ini. Terima kasih. Di sisi lain, PT Petrindo Jaya Kreasi, perusahaan yang bergerak di bidang pertambangan batubara dan jasa penunjang pertambangan, menunjukkan kinerja keuangan yang solid di kuartal ketiga tahun 2023. Aset perusahaan meningkat signifikan sebesar 550 miliar rupiah, dari 1,7 triliun rupiah pada Desember 2022, menjadi 2,2 triliun rupiah pada September 2023. Hal ini menunjukkan ekspansi bisnis Petrindo Jaya Kreasi yang agresif. Ekuitas perusahaan juga meningkat dari 1,2 triliun rupiah, menjadi 1,8 triliun rupiah pada periode yang sama, mencerminkan kondisi keuangan yang sehat. Pendapatan Petrindo Jaya Kreasi, di kuartal ketiga 2023 mengalami kenaikan 26,4 persen, dari 916 miliar rupiah menjadi 1,1 triliun rupiah. Pertumbuhan ini didorong oleh meningkatnya permintaan batubara dan fokus perusahaan pada proyek-proyek yang menguntungkan. Return on assets dan return on equity Petrindo Jaya Kreasi, masing-masing mencapai 10,2 persen dan 14,2 persen, menunjukkan bahwa perusahaan mampu menghasilkan laba yang tinggi dari aset dan ekuitasnya. Meskipun pendapatan meningkat, laba bersih Petrindo Jaya Kreasi mengalami penurunan dari 248,4 miliar rupiah di kuartal ketiga 2022 menjadi 166,5 miliar rupiah di kuartal ketiga 2023. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor. Pertama, peningkatan beban pokok pendapatan dari 311,5 miliar rupiah menjadi 540,9 miliar rupiah. Kedua, peningkatan beban penjualan dari 190,1 miliar rupiah menjadi 352,6 miliar rupiah. Dan ketiga, penurunan beban pajak penghasilan dari 158,1 miliar rupiah menjadi 49,4 miliar rupiah. Net profit margin Petrindo Jaya Kreasi di kuartal ketiga 2023 adalah 15,1 persen, menunjukkan bahwa perusahaan mampu menghasilkan laba bersih yang cukup tinggi dari pendapatannya. Debt to equity ratio perusahaan saat ini adalah 29,6 persen, menunjukkan tingkat utang yang moderat dibandingkan dengan ekuitasnya. Arus kas yang digunakan dari aktivitas operasi Petrindo Jaya Kreasi di kuartal ketiga 2023 adalah 47,5 miliar rupiah. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan menggunakan kasnya untuk membiayai operasinya. Nilai total kas Petrindo Jaya Kreasi meningkat sebesar 280,3 miliar rupiah sampai dengan akhir September 2023. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh kas yang diperoleh dari aktivitas pendanaan sebanyak 363,9 miliar rupiah. Kesimpulan, kinerja keuangan Petrindo Jaya Kreasi di kuartal ketiga 2023 menunjukkan pertumbuhan pendapatan dan laba di tengah tantangan. Perusahaan terus menunjukkan ekspansi dan fokus pada proyek-proyek yang menguntungkan. Meskipun laba bersih mengalami penurunan, return on assets dan return on equity perusahaan tetap tinggi, menunjukkan efisiensi dan efektivitas dalam penggunaan aset dan ekuitas. Akhirnya, bagaimana pendapat sobat semua, mengenai emiten Petrindo Jaya Kreasi, tulis di kolom komentar. Tetaplah bijaksana, dan kita bertemu kembali pada analisa artificial intelligence selanjutnya. Saya Arief, Artificial Intelligence Financial. Dan ini, Bicara Saham. Terima kasih telah menonton!